la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa syadu anna muhammadan abdu wa syadu anna muhammadan abdu wa syadu anna alih wa sahbih wa man tabi'ahum bihsan amma ba'd masih melanjutkan hadis-hadis tentang tanda kiamat yang ada dalam bagian akhir kita beri aduh solihin hadisnya juga masih dari Abu Rairah radiyallahu anna wala rasulullah sallallahu alaihi wasallam la taku musa'ah tidak akan terjadi kiamat hatta yahsirol furotu anjabalin min zahab sehingga sungai ini furot maknanya bisa dua bisa isim alam nama sungai efrat yang hulunya dari di turki kemudian mengalir sampai ke iran ke surya nanti bertemu dengan sungai tigris di iraq yang dari iraq sampai sungai sungai ofrat yah entah bacanya ofrat efrat tapi kalau di google itu tulisnya ofrat yah menyingkapkan satu gunung emas gunung ini kata para ulama bisa dipahami juga satu tumpukan emas yang banyak kalau emas kan biasanya di bawah mungkin jadi di balik sungai itu ada tambang emas yang banyak wala alam yah tapi Allah juga berkuasa jadi tiba-tiba nanti ada gunung emas muncul berkuasa gak jauh bedalah dengan tapi no itu kan jadi gunung yah keluar gitu terus tidak ada akhirnya atau belum ada akhirnya atau yang kedua al-furot disini dalam makna bahasa furot itu artinya segar Allah yang sudah membelah membagi dua lautan yang satu azbun tawar furot segar furot itu segar mata air yang segar sungai yang segar enak diminum wadhamilun ujaj ada juga yang asin dan pahit jadi kalau al-furot disini dimaknakan sungai biasa karena imam anawi juga mengatakannya demikian ini kemungkinan juga adalah sungai mana saja yang airnya jernih siga namalah yang citarum lah pokok namanya citarum itu yang ira jernih program program ditarum bersih bestari 5 tahun ah anggar weh kiro kipunung saya gak menemukannya gak tahu ada sungai yang jernih di di Bandung di Indonesia bahkan kalau di hulunya mungkin bahkan di hulunya pun kan sudah banyak menercemar jadi ini satu sungai yang segar nah dari balik sungai itu ternyata ada tambang emas ya kata tilunna su'alaihi manusia orang-orang berperang untuk memperbutkannya fayuk kata luminkul limiatin tis'atun watis'un dari setiap seratus orang yang mati 99 jadi ada seratus orang yang memperbutkan tambang emas ini semuanya terbunuh kecuali satu orang yang berhasil fayakulu kulu rajlin minum semuanya berkata la'ali an'akuna an'anju semoga akulah yang selamat ini seratus ini bisa artinya seratus orang bisa seratus kelompok bisa juga tidak berarti membatasi bilangan cuma nabi sedang menjelaskan perbandingan jadi satu persen saja satu orang saja dari seratus yang selamat 99 persennya mati tapi meskipun peluangnya satu persen diudah ini menggambarkan nafsu yang berlebih dari manusia menjelang akhir kiamat nafsu kanu masna meskipun peluangnya satu persen mereka siap dengan berperangnya matinya ya samalah seperti yang kita sering baca sekarang sudah jarang mendengar setara Nga Bandungan berita di TV kita sering membaca bahwa ada tambak emasnya anurub itu kan berapa persen mereka mendapatkan kemungkinan mendapatkan emasnya tapi itu tidak berperang ini berperang saling bunuh itu bekerjasama meskipun peluang mendapatkan emasnya hanya sekian persen siap mati nah ini berperang dalam ruayat lain yushiku an yashirol furot an kanzin min dahab kalau tadi jabal kalau ini kanzun kanzun itu yang terpendam di bawah tanah simpanan yang dipendam di bawah tanah dekat sudah dekat masanya furot menyingkapkan satu tambang emas siapa yang datang ke sana jangan pernah mengambilnya sedikitpun jadi Nabi menyebutkan hadis ini bukan untuk dongeng wah kirami cenahnya perang bukan ya tapi justru nasihat buat kita seandainya kita mendapatkan zaman itu jangan kita menjadi orang yang berlomba-lomba mendapatkan emasnya bahkan meskipun bisa dapat emasnya tetap peluang matinya 99% tidak berarti di satu tempat itu saja mungkin yang berhasil menggalinya mendapatkan mendapatkannya seorang tapi ketika orang lain tahu payhan ini dapat bunuh ini dapat bunuh terus hanya satu yang berhasil memperolehnya dan untuk yang satu itu semua saling kantem tidak ada pertentangan kata Ibnu Hajar antara hadis Jabal dengan Kanzun jadi kemungkinan ini awalnya Kanzun ya dibalik sungai itu ternyata ada tambang emas kemudian digali dan ternyata isinya itu emas yang seperti gunung kan esenya tambang emas seperti itu ya gak jauh bedalah dengan free pot free pot itu kan gunung itu gunung emas gunung emas terbesar di dunia tapi provinsinya nyaris termiskin lucu orang-orang zaman kiwari kemudian wa'anhu qola sami'atu Rasulullah s.a.w. ya'kul masih dari Abu Rairoh r.a.w. aku mendengar Rasulullah s.a.w. bersabda yatrukunal madinah ala khairi makanat mereka meninggalkan madinah dalam kondisi terbaik dari sebelumnya atau dalam kondisi terbaik dari yang sudah ada makan la yagushaha tidak ada yang menghuninya illa al-awafi kecuali yang sensitif ya'awafi itu afwah itu mudah menerkam apa yang dimaksud awafi s.b.a.w. tawir s.b.a.w. s.b.a.w. itu hewan buas tawir burung tentu burungnya burung kayak elang ya'kalo yang menerkam yang memangsa itu dan akhir orang yang dikumpulkan di dikumpulkan dihimpun rohiyani dua penggembala min muzzaynah dari muzzaynah satu daerah dekat madinah yuridan madinah mereka hendak ke madinah yan'iqonibigonamihima yan'iku itu menggembala sambil bersiul bernyanyi ya berteriak gitu ada di Al-Quran kama salilladzi yan'iku bimala yasmau illa dua'au wanidak wanidak orang kafir itu seperti penggembala yang bernyanyi bersiul berteriak ngajak ngobrol kepada gembala yang tidak bisa mendengar dan tidak bisa berakal maksudnya apa kita ceramah ke orang kafir mata jika ceramah ke domba gitu seperti ceramah ke kambing seperti penggembala yang ngajak ngobrol bernyanyi bersiul berteriak teriak di gembalanya kedengaran illa dua'au wanidak kambing hanya mendengar suaranya saja tapi tidak paham apa isinya bahkan burung kakak tua pun manuk beogi gitu jangan bisa nurutan assalamualaikum anggar dua'au wanida'a itu kan bahasanya yan iku jadi ini dua penggembala kambing yang yan iku kambing mereka yang menggembala kambing mereka sambil tadi ya berteriak bernyanyi bersiul gitu nah luang faya jidani ha wuhusan tapi mereka berdua kaget ketika menemukan madinah wuhusan wuhusan itu jadi liar daerah liar kayak hutan hutan liar sehingga ketika mereka sampai di thaniyah thaniyah itu bukit ya bukit dekat madinah pasir menurang yang itu jadi batas kota madinah jadi ya kayak di bandung kan bandung di lingkungku gunung ya kesana perbatasannya gunung merenti sore yang ciwede itu mulai thaniyah itu ya lembang mulai dari ledang kan sudah nanjak itu thaniyah thaniyah wadah wadah itu perpisahan jadi batas batas kota orang keluar dari madinah nah itu mulainya dari sana kalau sebelah utara banung dari ledang ke sana itu thaniyah thaniyah atur wadah ini yang mula-mula nabi terlihat ketika hijrah ya makanya ada nabi mulai terlihat dari thaniyah wadah jadi satu daerah yang membatasi madinah dengan daerah di luarnya hingga ketika mereka berdua sampai thaniyah tul wadah khurro ala wujuh himah keduanya kemudian tersungkur di atas wajah mereka imam anawai menjelaskan para ulama sepakat bahwa kejadian yang dimaksud dalam hadis ini adalah kejadian akhir zaman dalam kajian sohi muslim ya di hari jumat kita pernah bahas tentang dalam bab perang dimana kota madinah ditinggalkan tapi itu bukan hadis yang ini ditinggalkan padahal kota madinah itu adalah kota yang penuh dengan berkah itu terjadi terjadinya kapan terjadinya ketika ibu kota berpindah ke irak di zaman ali ali memindahkan ke irak karena memang sumber masalah ada di irak kemudian pindah ke syam suriah zaman dinasti umayyah karena memang muawiyah base game nya di suriah dia kan mantan gubernur syam suriah kemudian nanti abbasiyah pindah lagi ke irak ke bagdad jadi di i2 dinasti besar kaum muslimin itu madinah ditinggalkan itu ada hadisnya tapi bukan hadis yang ini kenapa karena disini jelas kata imam anawawi disebutkan dua orang terakhir yang terakhir dikumpulkan dikumpulkan apa dikumpulkan pada hari kiamat dibinasakan pada hari kiamat jadi ini gambaran nanti madinah meski dia itu kota yang terbaik kalau sekarang ini hadis ini berlaku kan kenyatanya tidak makah madinah jadi kota wisata yang paling makmur di dunia yang gak ada kota lain yang mengalahkan makah madinah kecuali merenai naik corona turis yang paling banyak di dunia itu ke makah dan madinah lain turis no umroh tapi kan dalam bahasa orang-orang sekuler orang barat turis jadi ini gambaran bahwa nanti madinah kosong kemudian kota madinah yang kita saksikan hari ini hebat makmur kota yang indah dan penuh dengan orang beribadah nanti kosong hanya diisi oleh hewan-hewan buas dan burung-burung yang buas sampai ini ada orang dua penggembala yang hendak menggembala ke madinah pun itu kemudian menemukan madinah itu jadi hutan liar atau jadi kampung yang liar yang tidak terurus kampung yang sudah ditinggalkan oleh penghuninya kota yang ditinggalkan oleh penghuninya nah ketika mereka sampai di saniyatul wada mereka kemudian dimatikan oleh Allah dikumpulkan pada hari kiamat ini juga menjelaskan dalam bab kiamat nanti orang yang terakhir dibinasakan pada hari kiamat ini ciri-ciri ini untuk hadis ini memang masih jauh kayanya ya masih jauh kota madinah masih makmur masih banyak yang mengunjungi kemudian hadis berikutnya kata Abu Sayyid Al-Khudri bersabda yakunu khalifatun min khulafa'ikum akan ada seorang khalifah diantara khalifah-khalifah kalian kaum muslimin berarti khalifah umat islam fi akhir zaman di akhir zaman yahful mal membagi-bagikan harta wala yaudduhu geste hitungan ya tidak menghitung-hitungnya bahasa kitanya udah gak pake hitungan maksud gak pake hitungan deh bro-broan ya gak kaya sekarang BLT berapa pak genep ratus ribu menihitungan genep juta mentes nanti khalifah di akhir zaman membagikan harta itu sudah tidak hitungan lagi dalam hadis Abu Musa al-As'ari r.a anna nabiya s.a.w la yaktiyanna akan datang pada manusia satu zaman seseorang membawa zakat emas wujud emas kalau sekadang zakat emas rata-rata uang ya mah emas ukur rilingan dia tidak berhasil mendapatkan mustahik yang mau mengambilnya saking bala lengar ker naun emas tidak harta bisa dipakai geslobating disimpan jangan naun dan nanti akan terlihat seseorang diikuti oleh 40 orang wanita yal yaludh yaludh nabihi mereka nyaman dengan lelaki itu min kil latir rijal wakaf rotin nisa karena sedikitnya laki-laki dan banyaknya perempuan khalifah yang dimaksud disini sepanjang pembacaan saya dalam kitab-kitab hadis ini yang disebut dengan al-mahdi makanya saya tulis di buku saya yang arisa al-hajili dua bukan imam al-mahdi tapi khalifah al-mahdi al-mahdi tenaun yang dapat hidayah al-mahdi itu gelar khalifah al-mahdi kan khalifah al-mahdi jadi Abu Bakar itu khalifah al-mahdi Umar itu khalifah al-mahdi Usman Ali sepakat para ulama empat sohabat ini khalifah al-mahdi dan nanti di akhir zaman akan ada lagi khalifah yang al-mahdi seperti mereka jangan digambarkan ratu adilnya digambarkan seperti al-mahdi di Irak nanti akan keluar dari balik gunung samar di Irak gunung belah keluarlah imam mahdi lain lain gitu ini kan sama dengan khalifah kalian intinya khalifah al-mahdi tebak khalifah di akhir zaman yang adil dan para ulama sepakat itu di zaman nanti nabi isa turun maka dari itu mohon maaf ya berbeda dengan ustad-ustad mubalik-mubalik di Bandung yang mengatakan imam mahdi do'if ini ada yang sohinya riwayat muslim piro riwayat muslim do'im dan kita baca fatul bari syaraan nawawi kitab syara hadis bahkan imam abu dawud dalam kitab sunannya menulis satu khusus kitab al-mahdi atas al-bani ibnu kathir para ulama hadis semuanya yang ngakui memang ada hadisnya sohi sohi lagi jadi kholifah ini kholifah adil di akhir zaman di zaman ini uang teh wah dibagikan rata saya kan sering bilang mbak sok ayinan upang berharna saya si jeb bezos ya kemudian si bill gates kemudian pemilik facebook kemudian si jek ma ya alibaba itu kekayaan mereka kalau dibagi rata ke penduduk dunia rata rata kayaan jek bezos itu sama dengan kekayaan negara-negara bunua afrika saya bunuh afrika jadi menanya nyumbang sekian triliun si jek bezos si bill gate nyumbang 200 ribu saru ajeng kurang nyumbang 200 ribu karena saking kayanya mereka dan orang-orang kaya ini dikumpul contoh sederhana kan indonesia itu 70% kekayaannya dipegang oleh 10% saja ini 10% nubala lengharta mengekayaannya dibagikan mahi yang 70% penduduk indonesia nah ini nanti kholifa ini punya kebijakan begitu membagi rata kekayaan lain-lain komunis lah komunisme ada gede wadul apakah Rusia sekarang begini enggak nah cina apakah cina begini miskin gara-gara bagi rata komunis itu kan teori asalnya begitu komunal jadi semuanya harus terbagi rata tapi kenyataan nama bagi rata darahnya ya mau berbari mayan komunis di cina sama di Rusia sama terlalu mudah menumpahkan darah membagi rata darah lain-lain membagi rata kekayaan nah ini nanti kholifa ini begitu dan kalau ini kholifa al-mahdi para ulama sepakat inilah di zaman Nabi Isa turun dan kita kan kemarin bahas hadisnya sampai-sampai orang itu aman ya aman penjahat penjahat ya kejahatan teroris itu kan karena kemiskinan karena ketidakadilan ya orang-orang jahat itu karena ketidakadilan karena kemiskinan 90% ya 10% menunggering ya nunggering hati nunggering hati nunggering sikopat jadi aman bahkan hewan buas pun ya ajak serigala dengan kambing kan berteman gitu kan di hadis yang kemarin itu di zaman Nabi Isa turun di zaman Khulifa al-Mahdi ini yang kemarin kita singgung juga jadi ada dua gambaran tentang kiamat ada gambaran yang mengerikan ada gambaran yang menyenangkan nah ini gambaran yang menyenangkan sampai-sampai di zaman itu orang mau jakat emas bingung kemana bukan uang lagi emasnya kenapa karena semua orang sudah punya cadangan emasnya itu ditumpuk dibangte cadangan emasnya dibagikan ke rakyat jadi balalengar tidak tadi itu kalau tidak saya kalau saya tidak memiliki nanti saya tidak punya kalau saya tidak kaya nanti saya miskin miskin karena itu persis seperti tadi Allah cuma tidak saling bunuh saja kemudian yang kedua disini digambarkan populasi ini ada ulama yang menyebutkan karena banyak perang tapi Ibn Hajar al-Sulani mengatakan sangat mungkin di akhir zaman itu jadi ibu-ibu melahirkan banyak anak perempuan dan sedikit melahirkan anak laki-laki kalau disini bandingannya 1 banding 40 kalau di riwayat buhori ini kan riwayat muslim 1 banding 50 artinya antara 40 sampai 50 dan ini perempuan mengikuti itu apa bisa mengikutinya sebagai istri ya karena ciri kiamat diseror laki-laki hiji pemajikan 40 ya rusak atau mungkin juga mengikuti disini sebagai mengikuti karena dalam riwayat yang lain al-koyim koyim itu kan yang mengurus kan lelaki itu pencari nafkah ya kalau perempuan itu tabiatnya bukan pencari nafkah jadi nanti ada satu orang lelaki yang mengurus 50 ibu rumah tangga atau bukan ibu rumah tangga 50 perempuan yang tidak bersuami ya mungkin nilai yang 50 itu diperistri semuanya jadikan selir bisa juga maksudnya 50 ini normal biasa hidup biasa mereka tidak bersuami dan diurus oleh seorang laki-laki yang 40 ini merasa nyaman diurus oleh seorang laki-laki ini ini di satu sisi menggambarkan populasi yang timpang menjelang hari kiamat yang kedua juga menggambarkan kayanya laki-laki iya kita dengar bisa ngeresikuan 50 perempuan ini kan bapak sehiji ripuh nanti kekayaan karena saking kaya seorang lelaki mengurus 50 perempuan bisa dan mereka nyaman semua keresikuan kasarna kaparaban mereka semuanya dapat diberi makan diberi rumah oleh satu orang laki-laki ini ini gambaran menjelang hari kiamat sepanjang pembacaan saya sampai sini tanda-tanda kiamat dalam hadis radu solein ini kemudian nanti disambung dengan tema-tema lainnya yang mansurot itu berserakan atau tidak sistematis atau tidak sesuai tema-pertema aku laku lihada wa astagfirullah ali wa lakum subhanakallahu wa bihamdik asyadu an la ilaha ila anta astagfiruka wa tubuh ilaik wassalatu wassalam la rusulun al-karim wassalam wa alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh berbualaikum 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 Terima kasih telah menonton